Intro Teman-teman sekalian pada siang hari ini tepatnya jam 2 Red Spark akan bertanding melawan IBK Altos yang ini merupakan pertandingan terakhir ya sebelum babak playoff dan kita tahu bahwa Red Spark telah memastikan diri untuk langsung lolos ke babak playoff sementara lawannya IBK Altos sudah juga dipastikan tidak lolos ke babak playoff nah Kohejin selaku pelatih dari Red Spark tampaknya masih akan tetap menurunkan pemain pelapisnya atau pemain-pemain juniornya untuk menghadapi IBK Altos tentu alasannya karena adalah bahwa selain karena pertandingan ini sudah tidak lagi menentuk terutama adalah bahwa sang pelatih sedang mencari siapa pemain yang paling tepat untuk menggantikan Kapten Lee Soyang yang cedera pada pertandingan sebelumnya dan kemarin saat melawan apa namanya Ipeper tampaknya Kohejin masih belum memastikan betul siapa yang akan menggantikan Sokek di pertandingan babak playoff nanti ada dua nama yang mungkin banyak dibicarakan orang misalnya Leo Sowu dan Kim Sein ya atau mungkin Pak Imin nah di antara tiga nama itu mungkin Kohejin akan memilih mana yang paling tepat nah terlepas dari itu ada satu hal juga yang menarik dibahas adalah bahwa para pemain inti yang tidak main atau yang tidak diturunkan oleh Kohejin di pertandingan melawan Ipeper beberapa hari yang lalu ditempatkan di tribun penonton ya dengan menggunakan pakaian yang apa namanya biasa artinya bukan sebagai pemain dan tampaknya apa namanya formasi itu mendapatkan komentar yang kurang sedap atau menjadi kontroversi bahkan ada mantan pemain timnas yang mengatakan bahwa seolah-olah para pemain atau seolah-olah Redis Park tidak menghormati lawan ya maka memang ada baiknya bahwa para pemain inti yang tampaknya tidak akan diturunkan oleh Kohejin menurut saya memang juga sebaiknya tidak duduk di tribun penonton dengan pakaian yang seperti penonton yang lain ya ada bagusnya mereka tetap berpakaian Redis Park hanya berpakaian siap bermain poli duduk di bangku cadangan dan memang tercatat sebagai pemain cadangan meskipun kemudian oleh Kohejin tidak diturunkan jadi selain dianggap menghormati lawan juga mungkin jaga-jaga juga jika suatu waktu di antara mereka ada yang harus diturunkan gitu demikian teman-teman sampai bertemu kembali di video berikutnya tetap semangat terima kasih selamat menikmati